Hai ada servisan katanya handphonenya jatuh digot terus belanja barang-barangnya tetapi tidak tahu cara masangnya nah pertanyaannya adalah kenapa langsung dibeli spare padnya sedangkan handphonenya belum dicek sangat luar biasa sekali ya warga Konoha sekarang nah ini dia barang-barangnya ini tuh apa nih protektor kamera di tisu pembersih dibeli juga tempered glass Oke nih Oh casing belakang Oke diberi juga lemnya ini adalah LCD-nya semoga aja masih bagus ya LCD-nya Oke kita enggak tahu masih eh kita tidak tahu apakah masih bagus atau bagaimana karena terimanya begini sekarang kita cek dulu handphonenya sudah begini nih waduh jatuh dari God tapi tampaknya sudah dibersihkan Oh iya jatuh ke God jatuh ke God ada sim tray sim apa nih sim card sama memori card kita tes pakai charger sudah Hai no respon coba pakai stokter charger tut mati short tingkat tinggi tidak tahu dimana shortnya mari kita buka guys dan informasinya kejadiannya 11 hari yang lalu katanya 11 hari yang lalu baru dikasih hari ini apakah gerangan yang terjadi dalam 11 hari ini handphonenya disimpan di lemari saudara-saudara handphone jatuh ke God baterainya tercolok terpasang dan disimpan di lemari ada yang nuruh itu katanya beli aja LCD nya dulu itu SD nya rusak jadi tanpa ada pengecekan lebih dulu apakah yang bermasalah tetapi langsung dibeli aja LCD nya berbiasa ya tapi setelah dibeli tidak dibongkar ya itulah ilmu-ilmu YouTube semua merasa bisa karena YouTube itu ibarat lagu dangdut baru sekarang oh aku rasakan ini kita lihat tidak ada kotoran tidak ada kotoran tidak ada kotoran di mesin tidak ada kotoran juga di soket kameranya sepertinya memang airnya tidak sampai ke sini ya semoga saja itu tidak ada kotoran harusnya tidak ada masalah di sini tetapi kita tidak tahu di bagian charger ini kenapa tadi dia nge-sort sampai charger dokternya itu mati A02 A03 apakah LCD nya short pengetesan berikut adalah tanpa LCD tes masih short masih short tes baterai ter Montor baterai nya keere kere kere kita injek pakai NBR kita tunggu dulu Oke, kita selesai gangguan ini Kita tes Oke, sudah ada power Sakelar on off atau tombol power Sepertinya masih oke juga ya Masih no respon juga guys Handphonenya belum hidup Bagaimana kalau kita coba LCD baru Ini LCD-nya short Kelihatan gak sih? Kita coba buka dulu LCD-nya Eh, LCD-nya lepas eh Kok saya baru tahu? Bannya sudah short Oke, gak apa-apa Kita coba pakai LCD baru Ini sudah short Mati Ini kena disini nih Ini sudah gosong nih Ini saya punya Orang baru Kita akan coba dulu Apakah ada masalah dengan LCD-nya? Ini sudah mati guys Kecas dulu guys Handphone menyala Tapi LCD-nya yang sekarang bermasalah Padahal LCD baru loh Pusing Pusing Guys Akhirnya kita perasa Satu kesimpulan bahwa Dari handphone ini yang bermasalah Dari handphone ini yang bermasalah ada di Konektor charge bawah Saya sudah ganti yang baru Yang kedua di LCD port ini Sebenarnya ini bukan LCD Ini konektor charger ya Karena Dia masuk dari sini Ke LCD dari LCD ke sini Jadi ini adalah konektor charger-nya Dan ini adalah konektor LCD-nya Nah ini yang kita ganti kemarin Yang agak sedikit bermasalah ya Nah disini saya sudah ada LCD baru Eh sorry Saya tambahkan lagi disini Saya juga mengganti Tombol on off ya Karena kemarin Ini suka gak konek ya Suka gak konek Jadi memang Ya efek Jatuh Kegot ya Begitu ya Karena air itu mengalir Ya bisa kena kemana-mana Kabar baiknya Tidak begitu fatal Karena di mesin Ya bagian yang terberat Adalah di LCD-nya Nah ini saya akan coba Pasangkan dulu LCD-nya Nah ini jadi Memang pekerjaan yang Sangat sia-sia ya Karena Di pemilik Terburu-buru Membeli LCD Secara online Ini dia barangnya nih Event covernya pun belum dibuka nih Tapi LCD ini rusak Ya mungkin faktor pengiriman Atau dimana saya gak tau Si Yang punya handphone ini juga tidak Membuat video unboxing Terus Tidak ada pengetesan ketika beli Jadi hanya di antepin saja Jadi kita gak tau masalahnya dimana Tapi yang pasti rusaknya Jadi ini LCD asli Ini LCD yang dibeli sama si Pemilik handphone ini Sia-sia Tapi kan Jadi pengalaman aja Sebisa mungkin belilah LCD Secara offline Karena memang Namanya LCD LCD yang ada di pasaran sekarang Lumayan ringkih Setternya Sian Terima kasih. 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 Terima kasih.